Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat Walafiat Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran Melalui e-learning SMP Negeri 11 Kota Cilbon Anak-anakku Sampai sekarang kita masih belum bisa Melaksanakan kegiatan belajar mengajar Secara langsung tetap muka Tetapi kita masih dalam situasi Wabah COVID-19 Yang sampai sekarang Belum juga berakhir Untuk itu anak-anakku Jangan bosan-bosannya Kita harus Senantiasa menggunakan masker kita Bila anak-anak kita beraktifitas Kemudian kita harus menjaga jarak kita Dengan teman di jarak kita Dan harus menghindari kerumunan Dan juga sering-seringlah mencuci tangan Kita Kita memiliki dua pengajar Yaitu ibu sendiri Senia P dan Ibu Kristianingsi Ibu bertanggung jawab dari mulai Kelas 8A sampai kelas 8 F dan Ibu Chris bertanggung jawab di kelas 8G sampai dengan 8C Jadi untuk semester sekarang Guru pemberi materi pembelajaran di kelas 8 itu Memiliki dua guru Baiklah anak-anakku kita mulai Untuk melanjutkan pembelajaran kita Di bab kelima sub B Pada sub A Minggu yang lalu Ibu sudah memberikan materi pembelajaran Berupa rangkuman materi Dan sekarang kita lanjutkan dengan Sub B nya Yaitu tentang Tentang Arti penting sumpah pemuda Bagi perjuangan Indonesia Sumpah pemuda Tentunya yang kita Ketahui dari sejarah Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia Memiliki Pesan nasionalisme Apa itu nasionalisme? Berasal dari kata nasional dan ismu Nah nasional berarti bersifat kebangsaan Ismu adalah memiliki arti paham Atau pandangan Atau ajaran Atau kepercayaan Jadi yang disebut nasionalisme itu adalah Faham yang bersifat kebangsaan Atau pandangan Ajaran ke Atau kepercayaan yang Bersifat kebangsaan Kemudian Sikap sosial dan politik Kelompok suatu bangsa Yang mempunyai kesamaan Tentunya saja Apa sih kesamaan yang kita miliki Sebagai bangsa Indonesia Adalah Bahasa Kebudayaan Perbedaan Wilayah Tujuan dan Cita-cita Anak-anakku Rasa nasionalisme itu Adalah Kita sebagai pemuda dan pelajar Bersatu tanpa memandang perbedaan Tentunya saja Di antara kita sudah pasti memiliki perbedaan Perbedaan apa saja kah Yaitu bisa jadi kita berbeda dalam daerah Dalam masalah agama Kita tahu agama di Indonesia Terdiri tidak hanya satu dua agama saja Tetapi terdiri dari lima agama Yang kita ketahui Agama Islam Kristen Katolik Kristen Protestan Hindu dan Buddha Kemudian bahasa kita Juga banyak Bahasa daerah kita Beribu-ribu bahasa daerah Tetapi dipersatukan bahasa daerah kita Dengan kita memiliki bahasa persatuan Yaitu bahasa Indonesia Kemudian suku Kita juga terdiri dari beribu-ribu suku Tetapi tentunya saja kita terikat Dengan NKRI-nya yang tidak melihat Perbedaan dari suku Kemudian Kita tahu warna kulit kita itu Juga ada beberapa Yang terdapat Di antara kita Tetapi itu semua Tidak membuat kita Harus Mengakibatkan Atau berdampak yang negatif Tentunya saja Keanekaragaman yang kita miliki itu Merupakan Dan kita jadikan sebagai sumber Kekayaan yang kita miliki Anak-anakku Tentunya saja Sumpah pemuda itu Memberikan Arti penting kepada Kita sebagai bangsa Indonesia Yang pertama adalah Melalui sumpah pemuda Para pemuda mengakui adanya suatu perjanjian Atau ikatan Atau ikatan Sebagai satu kesatuan Satu nusa Satu bangsa Satu bahasa Yaitu Indonesia Ingat dengan Ikrar sumpah Pemudanya Kemudian Memiliki Arti penting yang kedua adalah Para pemuda memiliki Sebuah visi Yang mendorong Para pemuda Melakukan suatu Sumpah bersama Sumpah setia Yang dikenal dengan Nama Sumpah Pemuda Yaitu Berkeinginan Untuk Indonesia Merdeka Karena kita ketahui Latar belakang Sampai Lahirnya Sumpah pemuda Tentunya Ketika kita melawan Penjajah Belanda itu Masih bersifat Kedaerahan Karena perlawanannya Bersifat kedaerahan Sehingga Perlawanan kita Mudah untuk Dipatahkan Tetapi Kita tahu Dengan sejarah kita Diawali Dengan berdirinya Organisasi pertama Yang bersifat Nasional Yaitu Budi Utomo Akhirnya dengan Berjalannya Waktu Dan kita Mempunyai Kesepakatan Untuk melawan Penjajah Secara Bersama-sama Karena kita Menyadari Bahwa kita Merupakan Satu Bangsa Satu Nusa Satu Bangsa Dan Satu Bahasa Yaitu Indonesia Kemudian Arti penting Yang ketiga Adalah Sumpah Pemuda Itu Merupakan Wadah Dari Perjuangan Itu Adalah Nasionalisme Dan Indonesia Sebagai Negara Selain itu Bahasa Indonesia Digunakan Sebagai Alat Nomor 1 Serta Serta Warna Bendera Merah Putih Dipilih Sebagai Simbol Perjuangan Nah Tentunya Saja Kita Tahu Kalian Tentunya Ingat Alat Pemersatu Bangsa Bangsa Diantaranya Adalah Bahasa Indonesia Bendera Merah Putih Semboyan Bangsa Indonesia Dan Itu Semua Adalah Merupakan Contoh Contoh Dari Alat Pemersatu Bangsa Kemudian Arti penting Yang keempat Tentang Sumpah Pemuda Bahwa Sumpah Pemuda Merupakan Fondasi Penting Kebangkitan Bangsa Indonesia Dan Menjadi Landasan Utama Bagi Pembentukan Negara Republik Indonesia Hal Tersebut Karena Sumpah Pemuda Mengandung Semangat Persatuan Dalam Bingkai Bimeka Tunggal Ika Anak Anak Ya Kita Lanjutkan Sumpah Pemuda Merupakan Semangat Dan Tekad Persatuan Akhirnya Menjadi Kenyataan Setelah Tanggal 31 Desember 1930 Dalam Konferensi Pemuda Di Solo Terbentuk Indonesia Muda Kemudian Selanjutnya Kehadiran Indonesia Muda Merupakan Pelopor Nyata Bagi Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Puncak Dari Semangat Persatuan Diwujudkan Saat Bangsa Indonesia Meraih Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 1945 Sumpah Pemuda Merupakan Miniatur Bimeka Tunggal Ika Karena Para Pemuda Dan Pelajar Berasal Dari Berbagai Daerah Yang Memiliki Suku Agama Ras Dan Golongan Yang Berbeda Namun Mereka Melebur Mengakui Satu Tanah Air Satu Bangsa Dan Satu Bahasa Yaitu Indonesia Berbeda Tetapi Tetap Satu Juga Selanjutnya Arti Penting Sumpah Kemuda Bagi Perjuangan Bangsa Indonesia Indonesia Itu Merupakan Satu Semangat Dan Tekad Persatuan Akhirnya Menjadi Kenyataan Setelah Tanggal 31 Desember 1930 Dalam Konferensi Pemuda Di Solo Terbentuk Indonesia Muda Kemudian Yang Kedua Kehadiran Indonesia Muda Merupakan Kelopor Nyata Bagi Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia Kemudian Yang Ketiga Indonesia Muda Merupakan Organisasi Pemuda Yang Merupakan Penggabungan Antara Organisasi Yong Yafa Pemuda Indonesia Dan Yong Sumatra Yang Diresmikan Pada Tanggal 30 Desember 1930 Kemudian Yang Kempat Pembentukan Organisasi Ini Digagas Oleh Organisasi Yong Yafa Yang Diselenggarakan Di Jalan Keramat Nomor 106 Batavia Pada Tanggal 23 April 1929 Dan Anak-anakku Yang Kelinga Pembentukan Organisasi Indonesia Muda Bertujuan Memperkuat Rasa Persatuan Di Kalangan Pemuda Dan Belajar Hindia Belanda Dan Anak-anakku Perjuangan Para Pemuda Dapat Dilihat Dari Usaha Mereka Menyatukan Visi Dan Misi Menuju Indonesia Merdeka Hal tersebut Menunjukkan Bahwa Mereka Adalah Satu Para Pemuda Telah Bertekad Untuk Bersatu Dan Berjuang Bersama Demi Tegaknya Indonesia Merdeka Yang Telah Lama Dicitak Citakan Anak-anakku Tentunya Kalian Sebagai Calon Generasi Penerus Bangsa Kalian Tentunya Harus Memiliki Semangat Karena Kalian Suatu Saat Akan Mengemban Tugas Dan Tanggungjawab Untuk Kemajuan Bangsa Indonesia Di Tahun Tahun Mendatang Untuk Itulah Anak-anakku Demikian Pembelajaran Kita Kali Ini Melalui Video Pembelajaran E-Learning SMP 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 Mudah-mudahan Kalian Bisa Menyimak Video Pembelajaran Ini Dan Mudah-mudahan Apa yang Ibu Sampaikan Pada Pagi Ini Pada Kesempatan Ini Memberikan Manfaat Kepada Kita Semua Baiklah Anak-anak Insyaallah Ibu Akan Melanjutkan Video Pembelajaran Pada Kesempatan Yang Akan Datang Yaitu Pada Subjek Mengenai Semangat Dan Komitmen Sumpah Pemuda Bagi Bangsa Negara Indonesia Kemudian Ibu Akhiri Video Pembelajaran Kali Ini Dengan Ucapan Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh